Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat PIE? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya Amin Ya Rabbul Alamin Perkenalkan nama saya Muhammad Novan Ramadhani dengan NIM 210810191 Dan rekan saya Judy Sehfuddin dengan NIM 210810186 Dan yang terhormat dosen pengampu MK pengantar sejarah peradaban Islam yakni Ibu DRA Daratul Jannah MAG Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan dan kelancaran Amin Ya Rabbul Alamin Pada kesempatan kali ini kelompok kami kelompok 2 MK pengantar sejarah peradaban Islam Mendapatkan pokok pembahasan yakni metode pengumpulan sejarah Nah bagaimana sih cara metode pengumpulan sejarah? Dalam hal ini kami melakukan wawancara kepada salah satu dosen PAI Yakni yang terhormat Ibu Siti Maria Mujiat SSMPDI Yang mana kita melakukan wawancara dan sekaligus mengambil materi ataupun ilmu yang beliau sampaikan Berikut adalah videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Maria Mujiat Mendapat pertanyaan dari saudara Novan Tentang sejarah yang kaitannya itu Ada berapa metode pengertian metodenya Namun perlu saya jelaskan Jika ini kaitannya dengan penelitian maka berbeda metodenya Namun jika di dalam metode menyampaikan materi pada pembelajaran sejarah itu akan berbeda Yang saya tangkap dari pertanyaan Novan ini adalah metode penelitian di dalam sejarah Jadi artinya metode yang akan disampaikan juga adalah kaitannya dengan sejarah atau penelitian Metode penelitian di dalam sejarah adalah cara atau penulisan Cara penulisan baik itu secara prosedur, teknis, sistematis yang sesuai dengan asas-asas atau aturan di dalam ilmu sejarah Jadi bagaimana seorang peneliti itu mempunyai teknik, mempunyai cara, mempunyai prosedur di dalam meneliti tadi Kemudian metodenya disini ada empat Yang pertama adalah heuristik Heuristik itu pengumpulan sumber Jadi si peneliti ini saat melakukan penelitian itu harus mempunyai pengumpulan sumber Agar data tadi bisa diambil Disini yaitu proses mencari bagi peneliti tadi dan mengumpulkan sumber sejarah dalam hal banyak bentuk tentang peristiwa masa lalu Disini ada sumber lisan, sumber tulisan, juga sumber benda Sumber lisan bisa berupa langsung wawancara kepada orang yang mengalami peristiwa hal tersebut Kemudian sumber tulisan bisa bentuk buku, surat kabar, laporan, ataupun yang lainnya Sedangkan yang ketiga sumber benda Yaitu benda atau bukti yang kaitannya tentang sejarah yang kita teliti Terus yang kedua metode kritik sejarah Kritik ini ada kritik internal juga eksternal Kritik yang internal yaitu tentang proses menentukan kualitas atau keaslian sumber Disini apakah resmi atau tidak tentang sumber sejarah itu Membandingkan dengan sumber yang lainnya Jadi dikritik secara internal dulu Dengan cara tadi peneliti itu menyaring semua sumber sejarah yang sudah didapatkan Dari metode heuristik tadi itu Kemudian yang kedua adalah tentang kritik eksternal Yaitu menguji keaslian sumber sejarah dengan melihat bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun sumber sejarah tersebut Dengan ada tiga tahapan ini verifikasi eksternal itu mas Yang pertama autentitas tentang kesesuaian sumber Kedua originalitas tentang keaslian dari sumber tersebut Dan yang ketiga yaitu integritas Artinya keutuhan dari sumber tersebut Jika semua itu sudah lolos dalam tiga tahapan Maka sudah layak dijadikan sebagai sumber penelitian Metode penelitian sejarah yang ketiga yaitu interpretasi Yaitu proses untuk menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah yang sudah terverifikasi Di sini penelitian itu harus memiliki pemikiran yang objektif dan rasional Sehingga dalam menafsirkan sumber sejarah Tidak ada mengembangkan cerita sejarah tadi dengan bentuk imajinasi Dan yang terakhir metodenya adalah historiografi atau penulisan Setelah melalui tahap tiga tadi Tentang heuristik, kritik sejarah, interpretasi Maka yang terakhir adalah historiografi atau penulisan Yaitu bagaimana peneliti ini menulis hasil penelitian sejarah Yang pertama dengan memperhatikan bahasa dan format penulisan Kedua memiliki konsistensi penulisan Dan yang ketiga bisa menggunakan istilah tertentu selama berada di konteks permasalahan tersebut Nah inilah yang kemudian terbentuk sebuah tulisan Tentang sejarah-sejarah yang sudah diteliti Terima kasih Saya Siti Mare Munjiat Dosen PAI Yang dijadikan sebagai peserta wawancara dari NOVAN Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian video wawancara dari kelompok kami Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!